Terima kasih Jadi Tambang itu ada yang Ilegal dan ada legal ya Memang galian ini kan ada galian C Ini adalah Tambang ya seperti pasir Itu ada galian C Di tambang Apa BGBC adalah B Emas dan betul warna adalah galian A Bagaimana menertibkan ini kan Ini yang sekarang adalah Kita contohkan lah Galian B sajalah Atau galian A emas Ini terjadi banyak sekarang Bagaimana untuk menertibkan Tentu Sebagai pemerintah daerah Kalau ini adalah tambang rakyat Apa salahnya ini adalah Kita urus izinnya Tapi kalau tambang itu Merusak lingkungan Apakah airnya Kayak sungai Menjadi keruh Itu tidak Kalau kami sebagai pemerintah daerah Itu tidak kami izinkan Nah baik Tapi kalau tidak Merusak lingkungan Ini apakah Pasalahnya kita fasilitas Itu mas Tetapi Saya tidak tahu ya Pak Bupati sudah menyampaikan RT RW nya belum ada Katanya Itu tidak ilegal Kami tidak paham Karena itu RT RW tidak ada Kenapa tidak Baik Waktunya habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Berikutnya Paslon 1 Silahkan Merespon jawaban Dari Paslon 2 Waktu untuk merespon adalah Satu menit Silahkan Jadi memang Apapun yang Kita lakukan Apalagi untuk Pemerintah daerah Dalam hal ini Bupati Tentunya kita harus Betul-betul mengerti Dengan situasi kondisi Dan apapun ceritanya Kita tentunya harus Tadat aturan dan peraturan Ada kewenangan Pemerintah daerah Ada kewenangan Pemerintah provinsi Dan bahkan Pemerintah pusat Hal ini tentunya Disesuaikan Dengan perizinan-perizinan Yang tentu Sudah ditetapkan Di negara Republik Indonesia ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Masih ada waktu Ada tambahan Bapak Cukup Timer kami hentikan Berikutnya Paslon 1 Silahkan bertanya Kepada Paslon 3 Paslon 1 Silahkan bertanya Kepada Paslon 3 Waktu untuk bertanya Adalah 30 detik Dimulai dari Anda Berbicara Silahkan Pak Terkait pendidikan Buruh Merupakan ujung tombak Dalam peningkatan mutu pendidikan Tentunya Kesejahteraan guru Harus menjadi Perhatian khusus Salah satunya Yaitu Berkaitan dengan Penghasilan Dari Tunjangan sertifikasi guru Dari informasi Yang kami terima Pembayaran Tunjangan sertifikasi guru Sering terlambat Baik Cukup Bagaimana tanggapan saudara Terhadap hal ini Baik Demikian pertanyaan Dari Paslon 1 Paslon 3 Silahkan dijawab Dengan waktu 1 menit Silahkan Dan kita berikan Peluang untuk PPG-nya Telah dapat PPG Mereka dapat Sertifikasi Hidupnya akan Nyaman Aman Sampai seumur hidupnya Dengan Program yang kita berikan Yaitu PPG Untuk Guru Agama Yang ada Di sekolah negeri Dulu mereka Tidak dapat Sertifikasi Sekarang Gajinya sudah Bertambah 3.600.000 Perbulan Baik Waktunya habis Terima kasih Berikutnya Paslon 1 Silahkan Merespon Atau menanggapi Jawaban dari Paslon 3 Waktu untuk Menanggapi adalah 1 menit Silahkan Tentunya Kami ke depan Akan memperhatikan Kesejahteraan guru Salah satunya Realisasi Pembayaran Tunjangan Sertifikasi guru Tepat pada waktu Salah satu Kiat adalah Memastikan Anggaran Untuk Pembayaran Tunjangan Sertifikasi Guru Masuk ke KS daerah Tepat waktu Melalui koordinasi Dengan Kementerian Terkait Jadi Hal ini Koordinasi Pasaman Barat ini Menurut saya Kurang Kurang koordinasi Dengan Kementerian Sekian Baik Masih ada waktu Ada tambahan Bapak Cukup Baik timer Kami hentikan Baik berikutnya Kesempatan kembali Kepada Paslon 1 Untuk bertanya Kepada Paslon 4 Waktu untuk bertanya Adalah 30 detik Silahkan Baik apakah sudah siap Paslon 1 Baik terima kasih Baik terima kasih Bebat gratis Dan UHC Sangat ditentukan Keberhasilan Dengan Ketersediaan Tenaga Keteriatan Yang mencukupi Tahun 2024 Pemda Pesan Barat Berencana Akan Akan Mereka 1200 P3K Namun Hanya ada Empat Formasinya Tentunya Bagaimana Hal ini Untuk bisa Dilakukan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Demikian pertanyaan Untuk Paslon 4 Silahkan dijawab Paslon 4 Waktu untuk menjawab adalah Satu menit Silahkan Baik Mas Juli Yang saya hormati Terkait dengan Informasi Kesehatan Hari ini juga kita sangat piris Bahwa Maks kita Tidak ada pengangkatan Hari ini Karena Dikarenakan Adepisit anggaran Oleh karena itu Tentu HUAC ini Perlu kita Berbaiki dengan baik Karena memang HUAC ini Menyedut Anggaran yang Begitu besar Namun Ini perlu Untuk masyarakat Berobat Gratis Yes Tapi juga Pelayanan Harus Lima Oleh karena itu NAKES ini Perlu kita perhatikan Tenaga Honor NAKES ini Dua bulan Dipotong Gajinya Kedepan Tidak ada lagi Hal seperti itu Karena Kita akan Biaya dengan APBD Baik Terima kasih Berikutnya Paslon 1 Silahkan Merespons Jawaban dari Paslon 4 Waktu untuk Merespons adalah Satu menit Silahkan Betul sekali Barangkali Tentunya program Berobat gratis Dan UHC Adalah program Kesehatan Dari pemerintah Pusat Jika mendapatkan Amanan Dari masyarakat Kami akan Melanjutkan Program UHC Ini yang Diserai dengan Peningkatan Layanan Kesehatan Jadi masyarakat Jangan ragu Bahwa kami Akan tetap Merasakan Program UHC Ini Untuk Informasi B3K Tenaga Kesehatan Kami akan Berupaya Keras Memperhatikan AKES Berkoordinasi Dengan Kemenpan EP Dan Kemenanggiri Untuk Mendapatkan Mengusulkan Informasi B3K Khusus Tenaga Kesehatan Terima kasih Baik Masih ada waktu Cukup Pak Cukup